Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar kegiatan bimbingan teknis pengurus tamaan gender atau PUG dan perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG tahun 2023. Di ruang Suban Penda, lantai 5, kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu 9 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Edy Sumantri, yang didampingi Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Selatan, Fatur Rahim, serta pejabat terkait dan para aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan. Edy Sumantri menyampaikan kehidupan bernegara yang berkesetaraan dan berkeadilan bagi perempuan, anak, lansia, serta disabilitas akan memperkuat kemampuan untuk berkembangnya masyarakat dalam sebuah negara. Kehidupan bernegara yang berkesetaraan dan berkeadilan bagi perempuan, anak-anak, lansia, serta disabilitas akan turut memperkuat kemampuan untuk berkembang, keluar dari kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan dengan efektif. Artinya, mengupayakan kesetaraan gender merupakan strategi penting dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.